Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mediana Leputri dengan MPM 20.02.70 Disini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6 Tugas Pilsafat Hukum Yang dimana saya merangkum tentang video yang ada di dalamnya Jurnal ini membahas perdebatan antara HLA Hart dan Lon Fuller Mengenai hubungan antara hukum dan moralitas Perdebatan Hart, Fuller adalah perdebatan antara Profesor Hukum Amerika Lon L. Fuller dan rekannya dari Inggris HLA Hart Yang diterbitkan dalam Harvard Law Review pada tahun 1998 Tentang moralitas dan hukum yang menunjukkan kesenjangan Antara filsafat positif dan hukum alam Disini Hart mengambil pandangan positif dengan menyatakan Bahwa moralitas dan hukum adalah hal yang terpisah Jawabat Fuller berpendapat bahwa moralitas adalah sumber kekuatan mengikat hukum Perdebatan ini dipicu oleh persidangan pasca perang dunia kedua Terhadap The Great Informants Yang memunculkan pertanyaan tentang perang hukum dan keadilan Artikel ini juga menjelajahi doktrin Redbridge Yang mempengaruhi perdebatan tersebut Dan beragumen bahwa hukum yang sangat tidak adil berhenti menjadi hukum Penulis menekankan pentingnya memahami perkembangan positifisme hukum Dan konteks wacana intelektual Selain itu jurnal ini juga membahas filosofi hukum dari Lon L. Fuller Terutama profesinya bahwa hukum harus memiliki tujuan Saling ketergantungan dan merupakan usaha yang berkelanjutan Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral dalam hukum Dengan aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral Jurnal ini juga menyebutkan posisi Fuller dalam kasus TGI Dan penolakannya terhadap argumen Hart untuk penghapusan hukum nazi Jurnal ini menyimpulkan dengan membahas inspirasi perdebatan Hart dan Fuller Bagi praktik dan penelitian hukum Dengan menekankan perlunya kolaborasi antardisiplin dalam penelitian hukum Seperti yang dikemukakan oleh Fuller Hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dapat dianggap tidak adil dan tidak memasuki tahap manusiawi Sebagai contoh, hukum yang memberikan diskriminasi rasial atau perilaku tidak manusiawi terhadap individu Atau kelompok tertentu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Kesetaraan dan martabat manusia Namun, penting juga untuk diingat bahwa hukum dan moralitas tidak selalu sepenuhnya bersatu Terdapat situasi di mana bukan dapat mengatur perilaku yang tidak selaras Dengan nilai moral individu atau kelompok tertentu Misalnya, dari yang telah saya dapat menjawab pertanyaan bagaimana pendapat dari Prof. Hart Prof. Hart berpendapat bahwa dalam kasus TGI Itu tuh dari sudut pandang positif menghukum Terdapat dua pilihan bagi negara Jerman pasca perang dunia ke-2 Itu membebaskannya atau menghukumnya berdasarkan hukum retrospektif baru Hart berpendapat bahwa jika pengadilan Jerman pasca perang dunia ke-2 Itu tuh menghukum terdakwa karena menganggap hukum nazi sebagai ilegal Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral Maka pendapat tersebut melanggar kesetiaan terhadap hukum Oleh karena itu, Hart mengusulkan adanya hukum retrospektif sebagai bentuk perlawanan Terhadap pembatalan melalui proses pengadilan Yaitu hukum yang berlaku surut untuk mencabut hukum-hukum nazi yang tidak manusiawi Guna menjaga kesetiaan terhadap konsep hukum Prof. Fuller berpendapat bahwa hukum dan moral tidak dapat dibisahkan Karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu Menurut Fuller, hukum hanya mungkin ada jika didasarkan pada moralitas masyarakat Hukum memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan konten moral dari aturannya Yang disebut Fuller sebagai moralitas eksternal Selain itu, Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas internal Yang timbul dari sifat sebagai aktivitas manusia yang bertujuan Moral internal pada prinsipnya bukan tentang konten hukum Tetapi tentang kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum secara keseluruhan Fuller juga mengusulkan definisi hukum dalam bentuk proposisi yang mencakup tiga elemen Yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua saling menguntungkan, yang ketiga itu usaha yang berkelanjutan Ini berarti bahwa Fuller memahami hukum dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri Kedua, hukum dibuat melalui interaksi antara warga negara dan pemerintah dengan oriansi dengan tujuan tertentu Selain itu, hukum juga merupakan aktivitas aspirasi yang berkelanjutan Dalam arti bahwa cita-cita hukum tidak akan pernah sepenuhnya tercapai Pendapat Fuller tentang rasus TGI lebih kurang sama dengan pendapat Rajwurth pas ke perang Fuller berpendapat bahwa sistem hukum Jerman di bawah zimnazi tidak layak untuk mengesahkan hukum ini Ini berkaitan dengan konsep moralitas internal hukum Hukum hanya mungkin ada jika memenuhi elemen moral internal yaitu moral aspirasi dan moral kewajiban Yang pertama itu HLA Hart adalah seorang positif hukum Ia berpendapat bahwa hukum adalah entitas terpisah dari moral Menurutnya itu hukum adalah aturan-aturan yang diberikan oleh otoritas yang sah Dan tidak ada kewajiban moral untuk mematuhi hukum yang tidak adil Hart mengemukakan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang dapat dijelaskan dan dipahami Tanpa merujuk pada nilai atau moralitas Yang kedua adalah Lon L. Fuller Fuller sebaliknya berpendapat bahwa ada hubungan erat antara hukum dan moral Ia mengemukakan konsep hukum yang benar atau hukum yang baik Fuller berargumen bahwa hukum yang baik harus memenuhi sejumlah kriteria Termasuk publisitas, non-rekroaktifitas, kejelasan, konsistensi, dan sebagainya Ia berpendapat bahwa hukum yang tidak memenuhi kriteria Kriteria ini adalah hukum yang tidak esah Perdebatan antara Hart dan Fuller mencerminkan pertentangan antara positif menghukum Yang mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang ada Dan pandangan yang lebih moral tentang hukum Yang mengatakan bahwa hukum harus mematuhi standar moral tertentu Perdebatan ini telah berdampak sangat besar pada perkembangan pemikiran hukum Dan menjadi salah satu topik klasik dalam filsafat hukum Perdebatan ini Perdebatan antara Prof. Hart dan Prof. Fuller Itu mengenai hubungan antara hukum dan moralitas Yang sangat menarik dan relevan Untuk kita pahamin bahwa sifat hukum itu apa Di sini juga saya cenderung setuju Dengan pandangan Fuller Bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan Dan bahwa hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral Yang diakui oleh masyarakat Pendekatan Fuller Yang menekankan pentingnya moralitas internal Hukum dan aspirasi moral Dalam mengembangkan hukum Memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang sifat hukum Mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wablai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!